Pemisah kecewa dengan kepemimpinan Presiden Jokowi dalam hal dunia pendidikan, empat mahasiswa dari BEM UPi Bandung memberikan rapot merah dan menantang Presiden untuk berdebat. Datangan tersebut dikirimkan dalam bentuk surat undangan melalui kantor pos di Kota Bandung. Di momentum Hari Pendidikan Nasional, empat mahasiswa dari BEM Universitas Pendidikan Indonesia atau UPi Bandung mendatangi kantor pos di Jalan Banda, Kota Bandung, Rabu Siang. Mereka mengirimkan surat undangan untuk menantang Presiden Jokowi Dodo berdebat terkait permasalahan dunia pendidikan yang dianggap belum rata dan sangat mengkhawatirkan. Selain itu, mahasiswa pun memberikan rapot merah terhadap Presiden Jokowi. Mahasiswa menilai di era pemerintahan Jokowi, dunia pendidikan masih sangat mengkhawatirkan dan pemerintahan pendidikan di setiap losok daerah masih nihil. Kesejahteraan guru pun tidak dihiraukan serta masih ada sederet masalah pendidikan lainnya. Dari mahasiswa UPi, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia berkunjung ke kantor pos untuk menyampaikan rapot merah pendidikan Indonesia dan juga mengirim undangan debat terbuka antara Presiden UPi dengan Presiden Republik Indonesia untuk membicarakan permasalahan dan juga masa depan pendidikan Indonesia yang sampai hari ini belum ada perubahan secara signifikan. Masih tak ada syok-syok pendidikan kita hari ini. Mahasiswa berharap surat ini sampai ke tangan Presiden Jokowi Dodo. Mahasiswa pun bersedia berdebat untuk membahas segala permasalahan dan masa depan pendidikan Indonesia agar lebih baik. Juana Kurniawan, Bandung TV